Satu ketika kita sedang membutuhkan bagaimana cara untuk memisahkan kalimat menjadi beberapa kata Kita klik nama panjangnya, kemudian kita klik koma satu, kemudian minus satu Assalamualaikum, halo sobat, jumpa kembali dengan saya Abdul Kholik di channel Kholik Satu Sanof Kali ini kita akan sharing tentang Excel Satu ketika kita sedang membutuhkan bagaimana cara untuk memisahkan kalimat menjadi beberapa kata Atau mungkin kita ingin memisahkan nama menjadi nama depan dan nama belakang Kali ini seperti yang pernah saya alami pada saat saya mengimpor data menggunakan file Excel untuk aplikasi zipgrip.com Maka kita diminta untuk memisahkan nama anak-anak kita menjadi dua kata Yaitu kata depan dan kata belakang Nah di video kali ini kita akan membahas tentang itu Namun sobat, bagi sobat yang belum bergabung di channel ini silahkan klik subscribe Dan pencet juga loncengnya biar sobat terus mendapatkan video terbaru dari channel Olexandu Sanof ini Di dalam video kali ini kita akan sharing beberapa cara untuk memisah kata Yang pertama bagaimana memisah kata menjadi beberapa kolom Yang kedua bagaimana cara mengambil kata depan dalam sebuah kalimat Yang ketiga bagaimana mengambil kata belakang dari sebuah kalimat yang panjang Dan yang terakhir adalah bagaimana mengambil kata tenanya Langsung sobat kita praktekan Sebagai bahan tentu kita harus menyiapkan data nama yang akan kita bisa Oke untuk yang pertama kita akan memisah menggunakan tool text to column Untuk menggunakan fitur text to column ini kita bisa blok namanya Kemudian kita klik menu data kita cari text to column Nah disini dialog box yang pertama ini kita pilih delimit dan kita klik next Di dialog box yang kedua ini kita klik space supaya dia terpisah Kita next Dialog box yang ketiga kita bisa mengatur tipe data dari masing-masing kolom Misalnya ini adalah text misalnya Kemudian ini data yang lain dan seterusnya Jika kita merasa bahwa kita tidak perlu untuk melakukannya Maka kita bisa langsung klik finish Nah disini terlihat bahwa namanya sudah terpisah Menjadi beberapa kata Sesuai dengan spasi yang dimiliki Namun sobat tentu ini kadangkala bukan menjadi kebutuhan kita Kadang kita merasa bahwa kita hanya membutuhkan nama depan dan nama belakang Untuk itu kita perlu cara yang lain Di cara kedua ini kita akan mengambil nama depan dari nama masing-masing siswa ini Kita bisa gunakan menu left Kita klik namanya Dengan memadukan rumus fine Kita cari spasi Kemudian kita klik nama panjangnya Kemudian kita T,1 Kemudian minus 1 Pada rumus di atas penggunaan fine Digunakan untuk mencari posisi spasi pertama Sehingga jika tidak kita kurangi satu Maka nama depan yang dihasilkan Akan ditambahkan satu karakter spasi Memang secara kasat mata tidak terlihat Namun ini menjadikan ketidaksempurnaan dalam proses kita mengambil kata depan Jadi minus 1 kita perlukan untuk mengurangi satu karakter spasi yang ada di akhir dari nama depan yang kita ambil Sekarang kita tarik ke bawah untuk mengambil nama depan yang lainnya Oke kalau kita lihat disini Sudah terambil Namun kita lihat ada yang Menampilkan pesan Error ya ini Menunjukkan value Ini berarti error Untuk memperbaiki error ini Kita tambahkan Rumus if error di depannya Jadi Jadi if error ini ketika nanti Tidak didapati Spasi Maka dia mengambil Kata itu sendiri Nah ini sudah Selesai errornya Jadi seperti ini Ini sudah mengambil Nama depannya Sekarang kita akan lanjutkan dengan mengambil nama Belakang Untuk pemisahan nama belakang ini Sedikit berbeda dengan nama depan Jadi misalnya ini satu kata Maka tentu ini tidak ada nama belakangnya Atau misalnya Nama belakang ini Agung Nur Atau Nur Duyanto Baik kita mulai dengan masukkan Rumus write Ini untuk mengambil Kalimat ini Untuk diambil berapa kata Misalnya saya mengambil 10 Kata Tentu dengan kita memfixkan angka 10 ini Tidak akan cocok dengan Yang kita inginkan Nah sekarang kita Rubah 10 ini dengan Saya mencari Keseluruhan Dari kata yang ada Kemudian saya kurangi Dengan Rumus Kata depan tadi Nah seperti ini Jadi rumusnya Sebetulnya Kita mengambil Mengambil Dari Kanan Kemudian kita ambil Berapa Itu Adalah Keseluruhan kata ini Diberuangi dengan Kata depan Kata depan ini Tadi sudah kita Pakai di rumus ini Jadi hasilnya Akan seperti ini Untuk yang lain Kita bisa Kopikan ke bawah Nah Untuk ngilang error Sama seperti tadi Ini kita bisa Tambahkan If error Kemudian Kita akan Kita tambahkan If error Jika nanti ada error Kita Nampilkan Karakter Tidak bernilai Seperti ini Setelah kita berhasil Mengambil Nama depan Dan Nama belakang Kita sekarang Mencoba untuk Masukkan rumus Untuk mengambil Nama tengah Nama tengah Tentu saja Adalah nama yang Bukan nama depan Ataupun nama Belakang Jadi nama tengah ini Adalah nama Dikurangi Dengan nama depan Dan nama belakang Untuk nama depan Tadi kita menggunakan Fungsi Left Untuk mengambil Karakter Dimulai dari Karakter paling Kiri Untuk nama belakang Kita menggunakan Fungsi Right Yaitu Mengambil Karakter tertentu Yang dimulai dari Karakter ke Berapa Nah untuk Nama tengah ini Kita menggunakan Fungsi Mid Rumus yang Dimasukkan Cukup panjang Karena itu Bagi sobat Nanti yang Menginginkan Contoh File ini Bisa Tuliskan Email Di kolom Komentar Untuk Membelajari Rumus-rumus Yang ada Jika sobat Merasa bahwa Video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk klik Like Sobat Karena Dukungan Sobat Dalam Channel ini Sangat kami Butuhkan Supaya Kami bisa Berus berkarya Untuk Memisahkan Channel ini Apabila Ada pertanyaan Ataupun Komentar Ataupun Hal lain Yang ingin Sobat Sampaikan Ke kami Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Ini Sampai Ketemu Sobat Di video Selanjutnya Assalamualaikum Jangan lupa Untuk terus Begarnya Sub indo by broth3rmax